Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mendalami kasus penyelewengan penyaluran dan korupsi pupuk bersubsidi. Sebanyak 50 orang dimintai keterangan. Dari audit internal Kejari menemukan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah. Pengusutan kasus dugaan korupsi penyelewengan pupuk bersubsidi terus didalami oleh tim pidana khusus Kejari Kabupaten Madiun. Pada tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan, tim pitsus turun gunung ke tiap kecamatan salah satunya di kecamatan Dolopo. Hingga kini sudah ada lebih 50 orang dipanggil terdiri dari berbagai pihak diantaranya kelompok tani, penjuluh pertanian, kios, distributor hingga ASN Pem Kabupaten Madiun. Sejumlah distributor yang dipanggil diantaranya KPTR Madu Rosan, KPTR Madu Sari, KPTR Mitra Rosan, Pandan Wangi, Rizkina, dan KUD Wono Asri. Kasih pitsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan motif dugaan penyelewengan alokasi pupuk subsidi periode tahun anggaran 2018-2019 tersebut. Hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah berdasarkan hasil audit internal Kejari. Yang pertama kelangkaan, yang kedua ini mungkin karena korupsi mengarahnya ke tindakan dana korupsi, jadi ada dugaan ini merugikan keuangan negara. Penyimpangan penyeluruhan ini apa bentuknya salah sasaran atau salah distribusi atau seperti apa? Nah ini nanti belum kita sampaikan, tapi intinya kemungkinan ini ada salah sasaran yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Penghitungan sementara jaksa dulu, penghitungan sementara karena belum dilakukan penghitungan oleh auditor yang melakukan penghitungan secara resmi. Tapi rencananya kapan Pak, di menganding auditor untuk penghitungan kerugian? Insya Allah setelah kami tingkatkan kepenyidikan, ya kami akan segera meminta bantuan auditor. Setelah mengumpulkan alat bukti yang kuat, pihaknya menargetkan untuk segera menaikkan status kepenyidikan, beserta menetapkan siapa tersangka penyelewengan pupuk subsidi yang sempat berdampak pada kelangkaan di tingkat petani. Tova Pradana, JTV, Madiun